Setelah meluncurkan Realme Note 50 sekitar 7 bulan lalu, Realme terkirakan bakal segera memperkenalkan penerusnya, yaitu Realme Note 60 di Indonesia. Perusahaan belum secara resmi menyampaikan spesifikasi produk baru tersebut, tetapi beberapa bocoran sudah mengungkapkannya di platform Instagram menurut siaran Gizmojina pada Minggu 25 Agustus 2024 yang lalu. Menurut jumlah informasi yang beredar, ponsel Realme Note 60 memiliki layar LCD berukuran IPS 6,74 inci dengan refresh rate 90Hz serta resolusi HD+. Pada layar perangkat ini, Realme menambahkan Rainwater Smart Touch yang memungkinkan akses lebih mudah ketika jari-jari pengguna basah. Ponsel ini digatakan akan punya IP rate IP64 untuk ketahanan terhadap debu maupun cipratan air. Bagian belakang punggung ponsel ini memiliki kamera utama sebesar 32MP dengan zoom digital 10x di samping sensor sekunder yang belum disebutkan ukurannya. Kamera utama perangkat ini telah ditingkatkan dari pendahulunya yang mengusung kamera ukuran 13MP, sedangkan di bagian depan ada kamera selfie berukuran 5MP. Meskipun harganya dibilang ramah di kantong, Realme Note 60 berbingkai logam tidak menggunakan bingkai plastik seperti Realme Note 50 sebelumnya. Perangkat yang mengusung chipset Uni SoC T612 ini akan dipadukan dengan RAM 4 dan juga 6GB dengan media penyimpanan internal masing-masing 64GB dan 128GB. Realme Note 60 dibekali dengan baterai dengan kapasitas cukup besar yaitu 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 10W. Dan untuk harganya sendiri, Realme Note 60 diperkirakan akan dibandul seharga Rp 1,39 juta untuk varian RAM terendah dan Rp 1,59 juta untuk varian RAM tertingginya. Karena bahkan harga produknya sudah dibocorkan, kemungkinan Realme tidak akan lama lagi diumumkan di pasar Indonesia. Dan itulah beberapa informasi mengenai bocoran terbaru daripada Realme Note 60 yang berhasil tim forum gadget rangkuk. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.